Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya para pejuang PTN 2022 Gimana kabarnya nih? Persiapan untuk SNMPTN? Persiapan untuk SBMPTN? Apakah sudah bulat teman-teman semua? Oke, di video kali ini Kak Sugeng akan bahas SNMPTN dulu ya Jadi di video kali ini Kak Sugeng akan bahas Gimana caranya menghitung persentase 8 faktor ini Agar teman-teman lolos SNMPTN 2022 Jadi Kak Sugeng akan berikan 8 faktor untuk lolos SNMPTN Kemudian teman-teman harus menghitung persentasenya Biar teman-teman peluang lolosnya itu lebih besar Oke, sebelum kita lanjut ke videonya Kak Sugeng akan mengumumkan bahwa sebentar lagi akan ditutup untuk giveaway-nya teman-teman ya Pokoknya tanggal 6 Februari itu ya Kak Sugeng langsung akan dapatkan pemenang giveaway 3 buah buku UTBK Silahkan yang belum tonton dan yang belum mengikuti di kanan atas ini tinggal di klik aja Oke, terima kasih ya Langsung aja deh tanpa berlama-lama kita ke faktor yang pertama Nah, silahkan teman-teman lihat ya Untuk faktor yang pertama Di sini akan ada rata-rata nilai rapor semester 1 sampai 5 Jadi, berarti video ini untuk teman-teman yang sekarang masuk sisi eligible ya Jadi teman-teman harus bisa menghitung rata-rata nilai rapor semester 1 sampai 5 Misalnya, nanya kan Semester 1 sampai 5 itu semua atau gimana, Kak? Nah, kita lihat di sini Tentu yang IPA MTK wajib Indonesia, Bahasa Inggris Matematika Kimia Teman-teman tinggal hitung rata-ratanya ya Dan untuk IPS, Matematika, Indo-Inggris Sosiologi, Geografi, dan Ekonomi Nah, silahkan teman-teman hitung nilai rata-ratanya dapat berapa Nah, untuk faktor yang pertama Kak Sugeng memberikan persentase Jika nilai rapornya itu adalah kurang dari 75 Maka, dia itu hanya menyumbang 5% teman-teman ya Nah, jika nilai teman-teman adalah 75 sampai 79 Maka, persentasenya dia 10% Jadi, menyumbang 10% ya teman-teman Untuk apa? Untuk kelolosan SNMPTN Jika nilai kalian 80 sampai 84 Itu menyumbang 15% kelolosan SNMPTN Jika 85 sampai 89 Itu menyumbang 20% Dan jika teman-teman nilainya itu lebih dari 90 Itu menyumbang 25% Nah, tentu ini seperti Karena emang benar Nilai rapor itu sangat berpengaruh ya Itu faktor yang pertama Silahkan teman-teman catat Persentasenya teman-teman Di rentang berapa nih Silahkan teman-teman catat Itu yang pertama Yang kedua Coba teman-teman tebak Yang kedua itu apa? Betul banget Nah, yang kedua adalah sertifikat Nah, di SNMPTN Sertifikat itu berpengaruh ya teman-teman Jadi, salah satu faktor kelolosan SNMPTN itu Ya, berkat sertifikat juga sebenarnya ya Jadi, ada tambahan nilai plusnya Nah, jika teman-teman melihat ya Sertifikat yang kayak gimana gitu kan Nanti Kak Sukung akan jelaskan Tapi Kak Sukung harus ngasih tahu dulu Jadi, jika teman-teman memiliki satu sertifikat Teman-teman itu menyumbang 7% kelolosan Jika teman-teman punya dua sertifikat Teman-teman bisa menyumbang 14% kelolosan Dan jika teman-teman memiliki tiga sertifikat Maka teman-teman menyumbang 20% kelolosan SNMPTN Mungkin teman-teman bertanya-tanya Sertifikat yang kayak gimana sih Kak? Aku punya sertifikat waktu SD, waktu SMP misalnya Silakan teman-teman gunakan yang tiga tahun terakhir saja Oke? Nah, untuk kategorinya kayak gimana Ada catatan teman-teman ya Jadi, ada yang pertama itu penyelenggara Nah, siapa penyelenggara sertifikat itu? Atau lomba itu kan? Nah, jika teman-teman penyelenggaranya adalah kemenikut Atau universitas yang teman-teman tuju Atau apakah tingkat kawupaten, tingkat provinsi Nah, silakan teman-teman catat penyelenggara siapa Kemudian yang kedua, tingkat Nah, ini tingkatnya apakah tingkat provinsi, tingkat kelas Tingkat kawupaten misalnya atau internasional Nah, silakan teman-teman catat juga Dan juga yang ketiga, teman-teman Kategori juara Jadi, teman-teman apakah di sertifikat itu hanya sebagai peserta Atau bahkan teman-teman juara tiga, juara dua gitu Nah, jika penyelenggaranya lebih bagus atau lebih tinggi Dan tingkatnya lebih tinggi juga Kemudian juaranya juara satu, dua Nah, itu menyumbang banget ya teman-teman Pokoknya dapat nilai plus Nah, tapi misalnya teman-teman Aku punya sertifikat satu nih Yaudah, masukin aja Karena dia masuk ke 7% teman-teman lolos SNMPTN Gitu ya Jadi, jika yang punya sertifikat silakan di-upload aja sertifikatnya Oke Yang kedua, yang ketiga Silakan teman-teman tebak yang ketiga itu apa Benar banget ya Yang ketiga adalah track record alumni Jadi, track record alumni ini juga sangat berpengaruh banget Untuk kelulusan SNMPTN ya teman-teman Nah, yang kayak gimana sih alumni-nya Teman-teman lihat di sini Bahwa Teman-teman bisa lihat Jumlah alumni yang lolos misalnya di tahun kemarin Atau dua tahun sebelumnya deh ya Atau teman-teman bisa lihat juga ya Tahun sebelumnya aja deh Teman-teman lihat Ada berapa gitu kan Jumlah alumni yang lolos Di PTN yang teman-teman tujuh gitu kan Syukur-syukur Dia itu sesuai dengan jurusan teman-teman Misal alumni A itu jurusannya Sama nih Sama saya gitu kan Yang sekarang mau dicoba gitu kan Nah, lihat nilai alumni-nya Atau lihat juga teman-teman Ranking alumni itu Apakah kemarin Alumni-nya misal 20 besar Dia lolos di PTN-A Dengan jurusan yang teman-teman tujuh Dan sekarang teman-teman Paralel 3O Berarti itu lebih Lebih apa teman-teman? Lebih peluangnya lebih gede teman-teman ya Jadi, silakan teman-teman catat Jumlah alumni yang lolosnya ada berapa Dan nilai alumni-nya teman-teman bisa Dispill aja teman-teman ya Oke, untuk alumni ini Jika jumlah alumni-nya itu hanya 1 Tunggu-tung ya Dia bisa menyumbang 5% Untuk kelulusan teman-teman Dan jika 2-5 Dia menyumbang 10% Lebih dari 5 ya Misal 6, 7, bahkan 10 Itu menyumbang 15% Kelulusan SNMPTN teman-teman Silakan teman-teman cari lagi Sebelum mendaptar SNMPTN Ini faktor yang ketiga Oke, kita lanjut ke faktor yang keempat Silakan teman-teman tebak Untuk faktor yang keempat itu apa ya Nah, disini Untuk faktor yang keempat adalah Ranking Paralel Nah, silakan teman-teman Karena sekarang teman-teman udah dibagi Siswa eligible dan non-eligible Tentu yang siswa eligible 40% itu adalah Ya, diparalelkan kan Ada ranking 1 sampai ranking berapa gitu kan Silakan teman-teman lihat Ranking berapa nih teman-teman di sekolah Oke, langsung aja ke persentasenya Jika teman-teman itu masuk ke Lebih dari 20 Paralelnya ya Misalnya 21, 22, 23 gitu kan Nah, hanya menyumbang 4% teman-teman ya Tapi jika teman-teman masuk ke dalam 10 Eh, atau 11 sampai 20 besar ya 11 sampai 20 besar teman-teman Menyumbang 7% Kelolosan SNMPTN Dan jika teman-teman masuk 10 besar ya Pada 1, 2, 3, 4, sampai 10 Itu teman-teman Menyumbang 10% Kelolosan SNMPTN Silakan teman-teman catat ya Oke Kita bisa lanjut ke nomor 5 Silakan teman-teman tebak Yang kelima itu apa Nah, oke Betul banget Yang kelima adalah akreditasi sekolah Tentu ya Akreditasi sekolah ini sangat berpengaruh ya teman-teman Nah, disini juga bisa teman-teman Lihat indeks sekolahnya Apakah teman-teman masuk 100 yang sekolah itu Yang top ya Top 1000 gitu maksudnya Top 1000 Nah, silakan teman-teman cek aja Di LTM PT Nah, disini kita ke akreditasi sekolah ya teman-teman Jadi, untuk akreditasi sekolah Jika akreditasi sekolahnya C Menyumbang itu 4% 4% kelulusannya Jika akreditasi sekolahnya adalah B Maka menyumbang 7% kelulusan Dan jika akreditasi sekolah teman-teman adalah A Maka menyumbang 7% kelulusan SNMPTN Ya, catat nih teman-teman ya Yang ke-6% silakan tebak Disini langsung ada pertimbangan ya Gak apa-apa deh Nah, yang ke-6% itu adalah Domisili PTN Nah, maksudnya apa sih kak Domisili PTN? Jadi, teman-teman pasti suka bertanya-tanya Aku di Jawa Barat sekolahnya Dan aku tuh mau ke non-jabar gitu Misalnya, mau ke unsud gitu kan Atau mau ke UGM Kan itu beda Beda provinsi teman-teman ya Maka teman-teman harus tahu Persentasenya berapa sih Kalau misalnya kita di dalam satu provinsi Dengan sekolah PTN-nya itu Atau di luar provinsi Untuk PTN-nya ya teman-teman Kalau di luar berapa? Kalau di dalam atau satu provinsi Itu berapa persentasenya Jadi, disini lihat ya Jadi, kalau misalnya teman-teman Di luar domisili sekolah Jadi, maksudnya Provinsinya itu di luar domisili sekolah Itu menyumbang 5% doang teman-teman ya Dan jika teman-teman PTN-nya itu satu provinsi dengan sekolah Maka menyumbang 10% Nah, makanya kan Ada pertimbangan gini Nah, pilih PTN yang satu provinsi dengan sekolah Kenapa? Biar apa? Biar peluangnya lebih gede Karena ya Mau gak mau SNMTN perlu Kuotanya kecil Dia ya Mengutamakan putra daerah Misalnya kita mau ke unsur Unsur juga kan disana ada Di Jawa Tengah sekolah-sekolah yang mau Nah, tapi Jika teman-teman ingin Apa? Ingin Ya, aku mah pengen Pengen keluar kota Pokoknya beda dengan provinsi sekolah Ya, gak apa-apa Berarti itu Teman-teman menyumbang 5% Gitu ya Tapi kalau misalnya mau di luar Di luar Saya sarankan Pilihnya satu aja ya teman-teman Jangan dua Gitu Oke Beres nih domisili Yang ketujuh Silahkan teman-teman debak Yang ketujuh itu apa? Oke Lintas jurusan Nah, ini Seringkali teman-teman bertanya-tanya Kak, boleh gak sih Lintas jurusan? Gitu kan Nah, sebenarnya apa ya? Kalau dibilang boleh Ya, sebenarnya boleh Gitu kan Tapi Tidak disarankan ya Boleh Tapi tidak disarankan Kenapa? Karena lintas jurusan itu kan Misalnya IPA Mau ke IPS Ada nilai di IPA Yang gak ada di IPS Paham gak? Ya, teman-teman Ya, bakal gak Ada kekosongan nilai Ibaratnya Gitu Jadi, makanya Tidak disarankan Lintas jurusan Tapi kalau pertanyaannya boleh? Boleh Gitu ya Dan juga teman-teman Lihat ya Persentasenya disini Nah, jika teman-teman Lintas jurusan Iya nih Itu hanya 2% Menyumbang kelolosannya Tapi Jika teman-teman Tidak lintas jurusan Itu menyumbang 5% Misalnya teman-teman Bertanya tanya Tapi Kak Kemarin itu ada yang Lintas jurusan Lolos Iya, emang ada Ini 2% ini Gitu Jadi apa teman-teman? Jadi emang ada yang Lolos lintas jurusan Cuma misalnya Dari 100 Ya 2 lah Misalnya kayak gitu ya Itu teman-teman Oke Udah nih Lintas jurusan Dan yang terakhir teman-teman ya Betul banget Yang terakhir itu adalah KKM sekolah Jadi Untuk faktor yang terakhir Menyumbang kelolosan itu Adalah KKM sekolah Silahkan teman-teman Lihat KKM sekolahnya Nah jika KKMnya itu Kurang dari 78 Maka dia Menyumbang 3% Nah jika Lebih dari 78 Dia menyumbang 5% Itu ya Untuk KKM sekolah Nah silahkan teman-teman Lihat juga KKM teman-teman itu Berapa sih gitu kan Udah beres teman-teman nih Untuk 8 faktor Kelulusan SNMPTN Dan persentasenya Lalu apa yang harus kita lakukan Setelah teman-teman Nonton video ini Silahkan teman-teman Ikuti nih ya Nanti disini Kalau teman-teman Misalnya Udah nih Hitung yang tadi kan Dari awal Sampai akhir itu Tugas teman-teman adalah Hitung Persentase Yang tadi Nah Total persentasenya Adalah Kurang dari 60% Maka peluang lolos SNMPTN-nya adalah Rendah teman-teman ya Jadi silahkan teman-teman Dikombinasikan Biar teman-teman Nanti peluang itu besar Apakah mengganti PTN Atau kayak gimana Silahkan aja Nah jika teman-teman Berada di 61% Sampai 74% Dia peluang lolosnya Adalah sedang Ya Jadi disini aman lah Silahkan teman-teman coba aja Nah bahkan Jika teman-teman Lebih dari 75% Maka peluang lolosnya itu Besar teman-teman ya Jadi ya Mau gak mau ini teman-teman Silahkan dicoba aja Karena peluangnya besar Oke Oke Kasugeng akan ngasih tau Kasusnya teman-teman ya Jadi contoh kasus Disini Kasugeng misalnya Mencontohkan Murid Kasugeng ya Jadi Rapornya itu 15% ya Udah dilihat Awal ya tadi Sertifikatnya 7% Alumni-nya 10% Menyumbangnya Dan paralelnya itu 7% Akredit sekolahnya Adalah 10% Dan domisili PTN Yang 10% Linjurnya 5% Bertinggal linjur Dan KKM sekolahnya Adalah 5% Nah Dari sini Ketika teman-teman hitung 15 tambah 7 Tambah 10 Tambah 7 Tambah 10 Dan seterusnya Maka Didapatlah Total persentasnya Adalah 69% Artinya apa Artinya 69% Itu adalah Di antara 61-74 Dan peluang lolosnya Sedang Sehingga Teman-teman Disarankan Untuk Melanjutkan Oke Nah Silahkan teman-teman ya Untuk menghitung Total persentasnya Dan jika teman-teman Sudah menghitung Persentasnya Silahkan tulis Di kolom komentar ya Teman-teman Maka teman-teman Nanti lihat Nanti Kasugeng lihat ya Teman-teman Berapa persentasenya Oke Terima kasih atas segala perhatian Segitu dulu untuk video kali ini Jika teman-teman suka dengan video Silahkan like Dan Sampai jumpa Teman-teman yang lain Biar teman-teman juga Bisa merasakan Video dari Kasugeng Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian